Kakek 70 tahun bernama Muhammad Sako warga kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara ditemukan tewas di area persawahan milik korban. Saat ditemukan terdapat 6 luka tikaman di bagian perut dan tangan. Polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Diduga pelaku yang menewaskan Muhammad Sako masih keluarga korban sendiri dan dipicu masalah sewa lahan sawah. Saat kejadian warga yang mengetahui adanya percecokan di antara keduanya sempat berusaha menolong korban. Namun nyawa korban tak tertolong sementara pelaku langsung melarikan diri. Pasca kejadian polisi berjaga di sekitar lokasi tempat ditemukannya jasad korban guna mengantisipasi adanya aksi balas dendam dari keluarga. Polisi pun kini tengah mengejar pelaku yang menewaskan Muhammad Sako. Dari Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Andi Ramayana untuk CSI, RTV.